Puluhan pedagang ikan Kota Mobagu menuntut pemerintah kota Kota Mobagu membuka kembali izin berjualan di kompleks pasar ikan Goga Goman Kota Mobagu. Pedagang mengaku sejak ditutupnya pasar ikan Goga Goman membuat pedagang merugi. Puluhan pedagang ikan dalam wadah rukun pedagang eks pasar ikan Goga Goman Kota Mobagu melakukan aksi damai di aula kantor wali kota Kota Mobagu. Menuntut dibukanya kembali izin berjualan pasar ikan Goga Goman yang sudah lebih dari setahun izinnya ditutup. Akibat dari penutupan ini membuat pedagang ikan merugi. Menurut pedagang hal ini terjadi pasar yang disediakan pemerintah kota Mobagu yakni pasar Genggulang dan pasar Poyowa kecil sepi dari pengunjung. Masa mengancam bila tuntutan mereka tidak dipenuhi mereka akan mogok perjualan. Pasar serasi dan pasar ikan di keluarga Goga Goman. Kami hanya minta khususnya pasar ikan dicabut. Dia PSK ini dia. Tapi daya beli di dua pasar ini tidak ada. Daya beli dari masyarakat terhadap dua pasar ini tidak ada lagi. Banyak pasar ikan ada di bukit ini? Iya, bukan hanya pedagang tapi masyarakat juga berharap ini pasar ikan kembali ke Goga Goman. Itu aja. Oh banyak. Banyak pedagang-pedagang sampai rumah itu sudah akan dilelang pihak bank. Makanya jangan heran ketika pedagang di pasar Genggulang dan Poyowa ni dia tidak mau lagi berjualan. Mereka ini sudah sampe dan unik-unik. Jam tujuh itu sudah sunyi pasar. Kami akan mogok. Mogok. Iya. Semua pedagang ikan, ayam, dan yang akan mogok tidak akan berjualan. Sampai kapan itu Pak? Sampai dengan tutupan kami ini dipenuhi. Selesai melakukan aksi masa pedagang yang diterima asisten satu, asisten dua pemerintah Kota Mubagu, Kepala Dinas Perdagangan dan Kasakpol PP Kota Mubagu, serta dijaga parat kepolisian meninggalkan aula kantor wali kota dengan tertib. Dari Kota Mubagu, Tim Liputan, Kawanua TV melaporkan.